Shalom anak-anak siswa-siswi sekolah Kristen Alitea Ampenam Salam sejahtera untuk kita semua Puji Tuhan di masa pandemi ini Sekolah kita masih tetap melaksanakan program Alitea Voice Dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila Yang dikemas dengan kegiatan kreasi dan ekspresi Membaca narasi tentang Pancasila Dan Pak Guru sangat bangga Anak-anak sekolah Kristen Alitea Semangat antusias melakukan yang terbaik Anak-anak yang Pak Guru kasihi Mari kita sama-sama mendengarkan dengan seksama Pembacaan narasi siswa-siswa sekolah Kristen Alitea Ampenam Peninggatan Hari Lahir Pancasila 2021 Selan teman-teman, nama saya Sinti Aurelia Wijaya Kelas 7 SMP Kristen Alitea Ampenam Saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila Agar Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Timuraya Maka Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Dengan mengumumkan dibentuknya BPUPKI atau Dokuri Sujumi Chosakai Pada 1 Maret 1945 Yang bertugas mencidik, mempelajari, dan menyiapkan Mendirikan suatu negara Indonesia merdeka BPUPKI resmi dibentuk tanggal 29 April 1945 Dengan 67 anggota Yang diketuai Dr. K.R.T. Rajiman Wedeh Leningrat Dan dua wakil ketua muda itu Radan Panji Suroso dan Iji Bangyo Seiyosyo Tanggal 28 Mei 1945 Diadakan kebacara pelantikan dan pemukaan Masa Persidangan BPUPKI di Gedung Chosangi In Sidang pertama diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Yang membahas Rumusan Dasar Negara Bentuk Negara Indonesia Serta Filsafat Negara Indonesia Merdeka Ada tiga orang yang berpidato mengenai gegesan rumusan Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Prof. Muhammad Yamin Sajana hukum berpidato mengumumkakan Gagasan Dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Satu perikebangsaan Dua perikemanusiaan Tiga periketuhanan Empat perikerakyatan Lima kesejahteraan rakyat Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Mr. Dr. Supomo berpidato Mengumumkakan gagasan yang bernamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka Yaitu Satu persatuan Dua kekeluargaan Tiga keseimbangan Nahir Watin Empat musyawarah Lima keadilan sosial Tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Sukarno berpidato Mengumumkakan gagasan yang bernamakan Pancasila Yaitu Satu kebangsaan Indonesia Dua internasionalisme Dan perikemanusiaan Tiga mufakat atau demokrasi Empat kesejahteraan sosial Lima ketuhanannya Maha Esa Menurut Sukarno Pancasila dapat diperas menjadi Trisila Yaitu Satu Sosio-nasionalisme Dua Sosio-demokrasi Tiga ketuhanan yang berkebudayaan Trisila dapat diperas menjadi Eka Sila Yaitu Gotong Royong Sidang BPUPKI Kesatu Dikenang dengan Detik-detik lahirnya Pancasila Dan 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari lahirnya Pancasila Terima kasih Shalom 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 Saya akan menjelaskan Sejarah lahirnya Pancasila Kekalahan Jepang Di dalam perangkasi Semakin jelas Pada tanggal 7 September 1944 Jepang mengumumkan Bahwa Indonesia Akan Diberkeredetakan Telak Sehingga Pada tanggal 1 Maret 1945 Pemimpinan Pemerintahan Pendidikan Jepang di Jawa Mengumumkan Dibentuknya Suatu badan Khusus Yang dinamakan BPUPKI Pembentukan BPUPKI Juga untuk Menyelidiki Pempelajari Dan mempersiapkan Hal-hal penting lainnya Yang terkait Dengan masalah Tata pemerintahan BPUPKI Resumini Dibentuk pada Tanggal 29 April 1935 Ketua BPUPKI Dr. Kajeng Raden Tumegung Merajiman Wedioningran BPUPKI Sendiri Beranggotakan 67 orang Selama BPUPKI Berdiri Telah diadakan Dua kali Masa persidangan Resmi BPUPKI Persidangan Resmi BPUPKI Yang pertama Pada tanggal 29 Sampai 1 Juni 1945 Pada tanggal 28 Juni 1945 Diadakan Upacara Perlantikan Dan sekaligus Ceremonial Kebukaan Masa persidangan BPUPKI Yang pertama Di bidang Di bidang Tua Sampai Upacara Perlantikan Ceremonial BPUPKI Yang pertama Ini dihadiri oleh Seluruh anggota BPUPKI Dan juga Dua orang Pembesar Militer Jepang Sedang pada tanggal 29 Mei 1945 Mohamed Yamin Berpidato Mengumumkakan Gagasan Mengenai Rumusan Lima Asas Dasar Negara Republik Indonesia Sedang pada tanggal 31 Mei 1945 Dr. Supomo Berpidato Mengumumkakan Gagasan Mengenai Rumusan Lima Prinsip Dasar Negara Republik Indonesia Yang beliau Menamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka Sedang pada Tanggal 1 Juni 1945 I.R. Soekarno Berpidato Mengenumkakan Gagasan Mengenai Rumusan Lima Sila Dasar Negara Republik Indonesia Yang beliau Menamakan Pancasila Sehingga Pada tanggal 1 Juni Ditetapkan Dan diperingati Sebagai hari Lahirnya Pancasila Terima kasih Shalom Baik Anak-anak Yang Pak Guru Kasihi Puji Tuhan Kita Semua Sudah Mendengarkan Pembacaan Narasi Tentang Pancasila Pak Guru Sampaikan Terima Kasih Kepada Anak-anak Yang Sudah Menampilkan Yang Kebaik Dan Saya Sampaikan Terima Kasih Juga Kepada Pihak Sekolah Wali Murid Dan Bapak Ibu Buru Demi Kelancaran Program Aletia Pois Sampai Bertemu Kembali Di program Sekolah Berikutnya Shalom Tuhan Memberkati Sampai 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 Terima